GEDUNG SEKOLAH DI TEMANGGUNG, JAWA TENGAH DIBAKAR OLEH SALAH SATU MURIDNYA Pelaku pembakaran gedung sekolah SMP di Temanggung, Jawa Tengah ditangkap polisi pada selasa lalu. Penangkapan dilakukan berdasarkan kamera pengawas yang terpasang sekolah. Polisi mengatakan dari pemeriksaan diketahui bahwa pelaku melakukan aksinya dengan menyiapkan tiga molotov. Dalam pemeriksaan terungkap, pelaku nekat melakukan aksinya karena sakit hati, karena kerap mendapatkan perundungan. Meski demikian perbuatan pelaku pembakaran sekolah tidak layak ditiru. Penanganan korban perundungan sebaiknya melibatkan banyak pihak, termasuk orang tua dan guru serta psikolog jika diperlukan. Pelaku adalah pelaku merasa sakit hati, karena sering dibully oleh teman-temannya, termasuk oleh guru siswa ini merasa kurang diperhatikan. Langkah-langkah yang dilakukan adalah dia mempersiapkan diri dengan ini dekat-dekat, sebuah botol bekas minuman bervitamin, kemudian digabungkan dengan bahan bakar minyak, serta ada satu bahan, yaitu isi kurek gas. Digabungkan jadi satu, kemudian diramu, kemudian dicoba. Sebelumnya dilaporkan sebuah gedung sekolah di Temanggung, Jawa Tengah, rusak dibakar oleh salah satu muridnya. Tiga ruang sekolah mengalami kerusakan yang terdiri dari atap ruangan, serta ruang prakarya. Pihak termasuk sekolah guru merasa kaget dengan penangkapan pelaku karena selama ini pelaku dikenal sebagai anak baik dan tidak pernah bermasalah. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya pelaku akan dikenakan pasal tentang pengrusakan dengan ancaman hukuman penjara 12 tahun. Namun sesuai pasal tentang peradilan pidana anak dibebaskan setengah dari ancaman pidana.